Halo, salam sehat dari saya. Saya Eka Rosmilyandi Marbun dari Psikologi UWIR NPN 1981-10-13-9 akan menjelaskan mengenai motivasi dalam perilaku organisasi. Ada pun yang akan saya sampaikan nantinya, yaitu yang pertama, pengertian motivasi, yang kedua, proses motivasi, yang ketiga, macam-macam motivasi, yang keempat, teori-teori motivasi, yang kelima, faktor yang mempengaruhi motivasi, dan yang terakhir adalah kaitan motivasi dengan perilaku organisasi. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pengertian motivasi, saya akan menjelaskan menurut para ahli, saya mencantumkan empat para ahli. Yang pertama adalah Robbins. Menurut Robbins, motivasi adalah keinginan untuk melakukan sesuatu dan menentukan kemampuan bertindak untuk memuaskan kebutuhan individu. Selanjutnya, menurut Georgi R. Terry, motivasi adalah keinginan terdapat pada seorang individu yang merangsangnya melakukan tindakan. Menurut Greenberg dan Barron, motivasi adalah suatu proses yang mendorong, mengarahkan, dan memelihara perilaku manusia ke arah pencapaian tujuannya. Dan yang terakhir adalah, menurut Ursanto, motivasi adalah suatu proses. Pemberian motivasi atau dorongan kepada para pegawai agar mereka mau dan dapat bekerja sehingga tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Pendapat kita simpulkan bahwa motivasi adalah suatu proses. Seseorang individu dalam berperilaku sedemikian rupa sehingga mau bekerja selalu bertindak demi tercapainya tujuan organisasi. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai proses motivasi. Ada enam tahap yang harus dilakukan ataupun dilalui. Yang pertama adalah kebutuhan yang tidak terpenuhi. Apabila dalam diri manusia itu timbul suatu kebutuhan tertentu dan kebutuhan tersebut belum terpenuhi, maka akan menyebabkan lahirnya dorongan untuk berusaha melakukan kegiatan. Yang kedua adalah mencari cara untuk memenuhi kebutuhannya. Dan apabila kebutuhan belum terpenuhi, maka seseorang akan mencari jalan dan mencari bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhan atau keinginannya tersebut. Yang ketiga adalah perilaku berorientasi pada tujuan. Untuk mencapai tujuan prestasi yang mereka harapkan, maka seseorang harus didukung oleh kemampuan, keterampilan, dan pengalaman mereka dalam memenuhi kebutuhannya. Yang keempat adalah kinerja evaluasi dari tujuan yang dicapai. Melakukan evaluasi prestasi secara formal tentang bagaimana mereka memaksimalkan apa yang mereka lakukan untuk mencapai tujuan mereka tersebut. Yang kelima adalah imbalan atau hukuman. Seseorang akan bekerja lebih baik dan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan atau imbalan yang akan mereka dapatkan. Dan yang diharapkan di sini adalah mereka perlu dihargai dan apa yang mereka lakukan haruslah setimpal dengan upaya yang akan diberikan. Dan yang terakhir adalah kebutuhan yang tidak terpenuhi dinilai kembali oleh karyawan. Maksudnya di sini adalah mereka mempertimbangkan dengan kebutuhan yang mereka butuhkan dan imbalan yang akan mereka dapatkan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai macam-macam motivasi. Dinilai dari sumber motivasinya, motivasi sendiri dibedakan menjadi dua macam, yaitu motivasi internal dan motivasi eksternal. Motivasi internal berasal dari dalam diri individu itu sendiri tanpa adanya pengaruh dari luar. Contohnya, kebutuhan yang harus dipenuhi dan cita-cita. Yang kedua yaitu motivasi eksternal. Motivasi ini berasal dari luar diri individu tersebut. Biasanya berupa dorongan dari luar. Contohnya, reward yang diberikan perusahaan kepada pegawai. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai teori-teori motivasi. Yang pertama adalah teori hirarki kebutuhan dari Abraham Maslow. Menurut Abraham Maslow, terdapat lima kebutuhan, yaitu yang pertama adalah kebutuhan fisik, meliputi rasa lapar dan haus. Contohnya dalam pekerjaan adalah pendapatan dan peralatan. Yang kedua adalah kebutuhan rasa aman, meliputi keamanan dan perlindungan dari bahaya fisik dan emosi. Contohnya dalam pekerjaan adalah asuransi. Yang ketiga adalah kebutuhan sosial. Meliputi kasih sayang dan rasa memiliki. Contohnya, persahabatan dan penerimaan. Yang keempat adalah kebutuhan penghargaan. Meliputi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya yaitu harga diri, otonomi, dan persepsi. Dan faktor eksternalnya adalah status pengakuan dan penghargaan. Contohnya adalah mendapatkan pengakuan dari rekan-rekan kerja. Dan yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri, yaitu dorongan untuk menjadi apa yang mampu dia lakukan. Meliputi pertumbuhan, pencapaian potensi diri, dan pemenuhan kebutuhan diri sendiri. Dua, teori X dan teori Y dari Douglas N.C. Gregor. Teori X ini mengasumsikan bahwa para pekerja tidak suka bekerja, malas, tidak menyukai tanggung jawab, dan harus dipaksa dalam mengerjakan sesuatu. Dan, teori Y ini mengasumsikan bahwa para pekerja suka bekerja, kreatif, dan mencari tanggung jawab dapat menyodorkan diri sendiri dalam mengerjakan pekerjaannya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. yang pertama adalah faktor internal. Faktor ini meliputi keinginan untuk dapat hidup, keinginan untuk dapat memiliki, keinginan untuk dapat penghargaan, keinginan untuk dapat berkuasa, dan yang terakhir adalah keinginan untuk dapat pengakuan. yang kedua adalah faktor eksternal yang meliputi kondisi lingkungan kerja, kompensasi yang memadai, supervisi yang baik, adanya jaminan pekerjaan, dan yang terakhir adalah adanya jaminan pekerjaan, tanggung jawab, dan status. Yang terakhir adalah kaitan motivasi dengan perilaku organisasi. Dengan adanya motivasi, seorang individu dapat dengan efektif melakukan pekerjaannya. Hal ini berkaitan dengan kepuasan kerja. Semakin besar motivasi kerja karyawan, maka semakin tinggi pula prestasi kerjanya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa motivasi kerja adalah faktor yang sangat penting dan dalam peningkatan prestasi kerja. Selain itu, prestasi kerja karyawan juga ditentukan oleh kepuasan kerjanya. Kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang menyenangkan dengan mana karyawan memandang pekerjaan mereka. Sekian penjelasan saya mengenai motivasi dalam perilaku organisasi jika ada kesalahan saya mohon maaf. Salam sehat dari saya. terima kasih. Terima kasih.